Rp10.000 masalah beres Rp10.000 masalah tutas Bagaimana caranya mengatasi kulkasap satu pintu Kasusnya apa? Kasusnya adalah Nggak dingin sama sekali Oke, Assalamualaikum teman-teman Langsung aja Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman Bagaimana caranya mengatasi kulkasap satu pintu Kasusnya apa? Kasusnya adalah Nggak dingin sama sekali Ada bunyi cetak-cetak-cetak dan dia nggak ada dingin sama sekali Apa yang harus dilakukan kalau seperti ini? Silahkan teman-teman diperhatikan baik-baik 1, 2, 3 colok Disini biasanya ada bunyi dia bang Cetak-cetak-cetak-cetak Oke, kita dengarkan Cetak-cetak Nah, tuh Semoga teman-teman bisa nggak dengar nih tadi sempat ada bunyi cetak Oke Nah, tuh Ada bunyi cetak-cetak-cetak-cetak Dan disini kita pegang Disini kan normalnya harus panas nih teman-teman Disini normalnya harus panas ini nggak ada rasa panas sama sekali Kemudian disini juga nggak ada rasa panas sama sekali nih Disini nggak ada dingin sama sekali Nggak ada hawa dingin sama sekali Biasanya kalau kulkas yang dingin ini ada suara air Kerucuk-kerucuk-kerucuk-kerucuk Hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah Anda cek dulu setrumnya Apakah setrumnya ada Atau tidak ke kompresor Kita perhatikan baik-baik Soalnya disini mesinnya bener-bener nggak ada gitaran sama sekali ya Dan dia ada bunyi cetak-cetak-cetak-cetak Cabut celokan dapat Disini ada tutup kompresornya nih Ini dilepas dulu Disini kan ada dua pin Satu pin cover load Satu pin relay Lepas Lepas aja kini bang Nah, lepas seperti ini Satu kabel yang lampu anda ini Anda tempelkan disini Kemudian ini juga dilepas Nah, lepas Dilepas juga Kita tinggal tempelin ke dua barang ini Teman-teman Selanjutnya apa? Kita tinggal tempelin aja teman-teman Bolak-balik pun tidak apa-apa Tinggal tempelin kayak gini Nah, ingat jaga jarak ya Jangan sampai ketempelan dia Kemudian kita colokin Kalau pas dicolokin lampu ini Lampu ini yang gak nyala Berarti ada masalah di kabel ini Ya Satu, dua, tiga colok Nyalah Cabut, mati Ini artinya setrumnya udah ada kesini teman-teman Setrumnya udah ada Cuma kenapa kompresornya bisa mati Dan kenapa kompresornya cuma bunyi Setak, cetak, 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 cetak Nah, nih Perhatikan baik-baik Saya akan kasih tau ilmu sama anda Setelah kabut colokan ini Dia melewati barang ini teman-teman Nah, nah nih Teman-teman yang harus dilakukan adalah Anda tinggal ganti ke dua barang ini Satu relay, satu lagi Overlust Dan biasanya Kalau barang ini rusak Si relay ini ya Ini yang ada Teman-teman kocok dia akan bunyi pasir Ada suara pasir Nah, kita akan ganti barang ini Ini yang lama, ini yang baru Pasang disini Pasang disini Pasang disini, alright Tutupnya pasang Kemudian kita akan colokin Apakah dia berhasil dingin Apakah ada suara air di dalam Dan apakah dia masih ada bunyi Stok, 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 stok Kita akan cek bang Satu, dua, tiga colok Nah Disini binya halus dan ada getaran Nah, ini getar teman-teman Kalau tadi memang gak getar bang Nah, coba kita dengarkan Ada bunyi cek gak dia Nah, ini teman-teman Semoga teman-teman bisa mendengar ya Ada suara getaran Selanjutnya kita akan pegang disini Pegang disini Apakah disini ada hawa panas Nah, tadi disini gak ada panas ya Tadi disini kita pegang gak ada panas Kita akan tanya Bang Ari Apakah disini terasa anget Anget ya Oke Bang Ari sudah bilang anget Artinya ini friend udah mulai jalan Kita buka seperti ini Nah, kita akan dengerin teman-teman Disini ada suara air atau tidak Teman-teman yang gak dengerin aja dah Nah, nih Ada suara air yang jalan Ada suara air yang mengalir All right Nah, ini harusnya seperti ini Jadi jangan gak ada suara air Oke Sekarang kita akan pegang Di dalamnya Apakah ada rasa dingin atau tidak Perhatikan baik-baik Nah Kalau disini basah Berarti freonya sudah jalan Buka All right Kita tempelkan aja tisu disini Kering ya teman-teman ya Satu, dua, tiga, tempel Nah, nih Nih teman-teman, nih Basah ya Ini basah Ya Ini menandakan apa? Menandakan bahwa freonya Sudah berjalan teman-teman Sudah dingin Tandanya apa? Tandanya Masalahnya sudah tuntas teman-teman Ini harusnya Anda ganti barang ini masalah Namanya apa? Namanya adalah Relay dan Overload Relay dan Overload Jadi ini supply Ya, supply ini yang menuju ke kompresor Ini harganya berapa? Saya kasih tau sama Anda Ini harganya satema Cuma puluhan ribu rupiah Puluhan ribu rupiah Masalah beres Puluhan ribu rupiah Masalah tuntas Informasi buat teman-teman Yang ingin tau Bengel Andretatum dimana Ya, Pak Ketika jadi google map Andretatum